Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Adifah Rensa Siadian Fakultas Terbiah Pai 1 ASM Mata Kulai Bahasa Inggris Jadi disini saya akan menjelaskan Seputar tentang Adverb Kamu tau apa itu Adverb? Kalau jenis-jenis Adverb apa saja? Kamu udah tau belum? Biar tau, yuk kita sama-sama belajar tentang Adverb Dan jenis-jenisnya pada video berikut Jadi, Adverb itu adalah kata keterangan Yang berfungsi untuk mendeskripsikan verb atau kata kerja Atau Adjective atau kata sifat Ketika menyusun suatu descriptive text Kita akan banyak menggunakan Adverb Untuk membantu mendeskripsikan verb dan Adjective yang ada di dalam text Kemudian ada jenis-jenis Adverb Yang pertama ada Adverb of Time Adverb of Place Adverb of Frequency Adverb of Degree Adverb of Manor Dan terakhir Adverb of Purpose Adverb of Time merupakan Adverb yang menyatakan waktu terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa Adverb ini digunakan untuk menjawab pertanyaan when atau kapan Contoh kalimatnya adalah seperti berikut Adverb of Place merupakan Adverb yang menyatakan tempat terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa Adverb ini digunakan untuk menjawab pertanyaan were atau dimana Adverb of Place memiliki beberapa fungsi yaitu Yang pertama menunjukkan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa Yang kedua menunjukkan direction atau arah dari suatu pergerakan Yang ketiga menunjukkan distance atau jarak dari suatu lokasi Contohnya Adverb of Frequency adalah jenis adverb yang digunakan untuk menyatakan seberapa sering suatu kejadian berlangsung Contohnya Adverb of Degree juga digunakan untuk menyatakan completeness atau kelengkapan Contohnya Adverb of Manor merupakan kata keterangan yang menjelaskan Bagaimana suatu peristiwa terjadi atau dilakukan Adverb ini menjawab pertanyaan how atau bagaimana Biasanya adverb manor berakhiran li Contohnya antara lain Tasha sings a song beautifully Hendra sings a song terribly Adverb of Purpose adalah kata keterangan yang menjelaskan tujuan atau alasan dilakukannya suatu kegiatan atau peristiwa Adverb ini menjawab pertanyaan why atau mengapa Contoh dari adverb of Purpose antara lainnya itu To, for, because, so, and, so, that Contoh kalimatnya adalah I went to Bali to visit my nephew My mom gave me some money so that I can buy food there He went to bed earlier because he was tired Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai adverb Ini yang dapat saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih